Kau pernah bilang aku setengah Pasangan romantis Dewi Sandra dan Agus Rahman ternyata memiliki cara tersendiri untuk menjaga mahligai rumah tangga mereka Pasangan yang menikah pada 11 Desember 2011 silam ini Sudah melakukan persiapan untuk merayakan hari pernikahannya yang ke-6 di Pulau Dewata Bali Namun hal tersebut gagal lantaran Gunung Agung yang belum kondusif 6 tahun Alhamdulillah sama Mas Agus Ada plan khusus anniversary kita itu gak terjadi Dulu mungkin aku bisa marah-marah gitu sebel sendiri kok gak jadi sih kan kita udah gini udah gini Tapi itu menunjukkan juga bahwa Allah kuasanya lebih besar Manusia boleh punya plan semateng-matengnya harusnya kita ke Bali Tapi Gunung Agung lagi kurang kondusif Akhirnya gak berangkat yaudah yaudah deh kalau gitu kita dinner aja Oke dinner ternyata Jakarta banjir hari itu aku cuma gini Nih kita harus ngapain ya yaudah deh Akhirnya kita cuma makan noodle di salah satu tempat pulang Jadi buat noodle itu juga gak berdua rame-rame Jadi aku cerita Memang kalau udah 6 tahun ini kayak begini Kalau tahun pertama kedua gak mungkin deh Tapi you know I think itu adalah kenikmatan Gimana kita bisa tertawakan misalnya Aku gak tau itu ujian atau musibah ya Tapi buat aku Itu nikmat banget ketika Sesuatu yang gak sesuai rencana Dan akhirnya menjadi sesuatu yang lain Sekarang aku bisa ketawa Mempertahankan suatu pernikahan hingga 6 tahun memang tidak mudah Wanita berhijab ini mengaku Jika sang suami merupakan sosok suami yang sabar Dan menjadi imam yang baik untuk dirinya Oleh sebab itu hubungan pernikahannya dengan sang suami tercinta semakin kompak Ya 6 tahun aku rasa kita semakin kompak sih Aku dengan Mas Agus Yang namanya menikah itu pasti adalah dua orang manusia yang sangat-sangat berbeda Tapi karena berbedanya itu akhirnya menjadi sesuatu yang begitu menarik Aku belajar banyak sih sama dia Cinta itu memang harus sabar Kuncinya sabar Kuncinya juga banyak komunikasi Lalu aku bersyukur juga dia adalah imam yang baik Ya itu orangnya tuh gak pernah gedebak-gedebuk ya Sangat memikirkan 10 start ke depan Jadi aku selalu kalau diskusi sama dia Kadang-kadang gila ya lama banget ya untuk ambil satu keputusan Tapi itu juga melatih aku untuk sabar ketika lagi ngobrol sama dia Terus aku bertanya kenapa sih kamu kalau jawab sesuatu itu selalu lama Dan dia selalu menjelaskan karena aku memikirkan banyak hal Gak cuman soal kamu, gak cuman soal saya Tapi bahkan orang-orang yang terlibat dalam Dalam apapun ya Mau itu yang dekat, mau itu keluarga Semuanya tuh dia pikirin banget I'm like wow Itu menunjukkan ke aku bahwa dia adalah orang yang tidak egois Belum hadirnya tangis bayi dalam pernikahannya Tentu menjadi penantian bagi wanita kelahiran 3 April 1980 ini Akan tetapi pelantun lagu Love You ini tak bersedih dan berpaslah diri kepada sang kuasa Ya soal anak itu kan pertanyaan yang gak ada habisnya Sampai detik ini juga belum ada tanda-tanda Kita sebagai manusia cuman bisa berdoa Tapi aku yakin kebahagiaan aku itu tidak bergantung kepada Apa yang menurut manusia itu harusnya sudah didapati Tapi aku yakin bahwa Allah maha tahu, maha bijaksana Kalau memang rejeki saya itu pasti akan dititipkan Kalau memang tidak harusnya aku juga bersyukur dan selalu mengucapkan Alhamdulillah Itu aja kekuatan aku sih Kalau gak aku bisa stres juga Kita bukan orang pinter jadi harus banyak-banyak belajar Harus banyak bertanya sama teman-teman yang mungkin sudah melakukan Insya Allah kalau ketemu sama Surya dan Sintia Mungkin aku juga mau nanya proses mereka hebat Mereka hebat langsung dapat kembar seneng banget Aku wanita yang sedang jatuh cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!